Oke, balik lagi dengan saya, Rahman. Di mana kita akan bahas tentang 4P plus 3P tambahan. Di mana marketing mix itu yang sering kita hampirkan adalah 4P, price, stock, dan price. Nah, ada lagi yang terbaru dari marketing ini. Jadi, adanya tambahan 3P, yaitu price, product, promotion, place, dan multiple, dalam proses, dan yang terakhir adalah physical environment atau evidence. Oke, kita bahas di sini. Ini adalah contoh skema atau diagram. Pertama adalah produk. Produk itu adalah barang apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen, bisa barang ataupun jasa. Terus, price, harganya itu sesuai dengan ekspektasi konsumen atau tidak. Ingat, harganya sesuai atau tidak dengan ekspektasi konsumen. Artinya dengan harga yang sekian itu sudah bisa memenuhi kepuasan dari pelanggan atau belum. Yang ketiga, ada yang promotion. Bagaimana cara kita memperkenalkan produk ini kepada konsumen. Ya, atau masyarakat yang belum mengetahui tentang produk kita. Yang keempat adalah place. Place di sini bukan tempat, melainkan saluran distribusi. Ya, saluran distribusi ini melalui apa saja. Apakah bisa langsung ke... Kalau misalkan nanti kita belajar e-commerce, bisa langsung dari produsen kepada konsumen. Atau bisa melakukan saluran distribusi yang lainnya. Seperti gerai atau toko di jalanannya. Macem alfamart dan kawan sebagainya. Atau mungkin kayak toko-toko kelontong. Itu juga saluran distribusi. Belum mencapai ke konsumen. Nah, terus ada people. Soal itu, people itu bagaimana tingkat karyawan itu dapat memasarkan produknya si perusahaan tersebut. Apakah product knowledge dari si people ini sudah cukup baik untuk menjelaskan kepada konsumen atau belum. Di sini people itu adalah karyawan yang memasarkan produknya terhadap konsumen. Terus adanya proses. Proses ini di sini adalah bagaimana caranya si produk ini terkenal kepada konsumen. Misalkan menggunakan iklan, atau misalkan menggunakan diskon, atau menggunakan apa saja. Atau menggunakan dari mulut ke mulut. Di sini baru prosesnya. Yang terakhir adalah physical evidence. Di sini di mana adalah lingkungan fisiknya. Lingkungan fisik dari si perusahaan atau produk tersebut. Oke. Nah, berikutnya adalah ada tugas. Buatlah usulan marketing yang benar sesuai dengan perusahaan yang kelompok Anda dapatkan. Kemarin kan sudah dipecah kelompoknya. Buatlah usulan marketing yang menurut kalian benar. Ini akan dikumpulkan dalam jangka waktu 45 menit depan. Jadi tolong dikumpulkan selama 45 menit berjalan. Kalian harus diselesaikan dalam dikumpulkan terhadap kepada website website yang telah diselesaikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.